warga jalan biti kelurahan balandai kecamatan wara utara kota palopo digegerkan dengan penemuan bayi dalam kardus bayi dalam kardus itu diletakkan di depan teras rumah salah seorang warga Jumat 1 Juli 2022 bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan oleh Marliani 46 tahun yang merupakan pemilik rumah saat ditemui di kediamannya Marliani menuturkan penemuan bayi tersebut bermula saat dia terbangun sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah didihari karena mendengar suara tangisan bayi didinya menduga tangisan tersebut merupakan tangisan bayi tetangganya akan tetapi karena bayi yang tak henti-hentinya menangis ia pun memutuskan membangunkan orang tua dan anaknya lalu mengecek teras dan sekitar rumah ya seperti apa ini kronologisnya ibu tadi pemiliknya itu pertama-tama saat temukan itu pada saat dia menangis itu sekitar jam 12 eh jam 2 jam 2 malam dini hari tadi malam di oke ya bagaimana eh baru kita temukan apakah kita tidak dengar menangis atau bagaimana waktu itu saya mendengar menangis menangis terus eh tapi saya tidak pernah tidak buka pintu dulu iya nah setelah itu setelah itu kami mendatang mandir di dalam dan baru dikasih bangun semua orang di rumah baru kami keluar mencari kan tiba-tiba itu anak tidak menangis kami keluar mencari ke sana ya tidak ditemukan di sana setelah kami pulang dari sana langsung satu muka eh lihat ada dos di atas meja di atas meja ini bu ya ya setelah ibu mendapat menemukan bayinya itu bagi apa yang ibu lakukan saya bertanya ada bayi iya terus eh bagaimana reaksi warga setelah ibu berteriak tiba-tiba langsung saya berteriak eh kepada ibu RT iya terus eh bayinya sekarang Bu iya Alhamdulillah ya sehat iya sehat Bu untuk sama saat ini eh apa petugas eh petugas kesehatan polisian babinsa dari dinas sosial sudah ada semua iya sudah bersama bapak dan anaknya dia mengecek sumber tangisan bayi itu mereka mengelilingi rumah mencari asal suara bayi itu tapi tidak menemukannya nanti setelah mengecek sebuah kardus yang ada di atas meja teras dia bersama keluarganya kaget melihat seorang bayi laki-laki diduga bayi malang itu dibuang oleh orang tua lantaran hasil hubungan gelap saat ditemukan bayi itu dalam keadaan sehat bersih serta tali pusar telah dipotong dan diikat menggunakan kain saat ini bayi tersebut telah dirawat oleh pemilik rumah berbagai pihak telah mendatangi lokasi kejadian termasuk tim kesehatan atau bidan dan juga pihak kepolisian dari polsek kuara utara diketahui kediaman tempat ditemukan bayi malang tersebut tinggal pasangan suami istri dan empat orang anak dan seorang mertua dari kota palopo reporter surya tv ayong darman melaporkan selamat menikmati